Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita akan mulai lagi untuk pembahasan dari ujian asasensi kimia kemarin ya. Saya memang sorry banget kalau harus dibuat part dan juga harus dibuat penjelasannya di sini karena nggak cukup ya waktunya, nggak cukup waktunya kalau kita harus ketemu direct lah maksudnya dengan Zoom Meeting dan kawan-kawan ya. Oke, buat yang misalkan ada jawaban yang kurang dan kawan-kawan dan kamu punya sanggahan silahkan komen di Youtube aja ya. Ya, kalau misalnya setelah itu kamu komen lagi di grup ya silahkan aja. Welcome saja buat saya ya. Oke, selanjutnya di materi selanjutnya adalah ini ya. Jadi, sebentar. Jadi, di sini saya akan menjawab selanjutnya yaitu 2.10.5 temperatur ya yang itu tinggal dibuka di sini yaitu ada di halaman 127. Bentar ya. 127 di mana ada heat capacities are usually given in terms of polynomial. Jadi, ada kapasitas panas yang biasanya diberkasihkan dalam bentuk polinomial, fungsi polinomial dari temperatur. The equation for carbon dioxide is CP angka bla bla bla, whereas T is derajat Fahrenheit and CP is BTU per L bemol derajat Fahrenheit. Convert the equation so that temperature can be in derajat Celsius and CP will be J per gram mol Kelvin. Jadi, kita masih tentang konversi karena memang dari awal kan bab saya adalah konsep of unit ya. Maksudnya, jadi tentang ini sebenarnya hal sepele buat adalah cuma gini doang ya. Tapi, ternyata ya ini yang dipakai ya maksudnya ya. Ini yang dipakai di teknik kimia. Oke. Dapat angka ini. Saya sambil buka buku jadi nanti PDF-nya mungkin saya sekali-sekali saja buka ya. Jadi, kalau mau belajar harus double ya maksudnya laptop ya. Ya, ini juga iya. Oke. Kita mulai. Halaman 127 ya. Oke. Ini kemarin sudah dijelaskan di PDF ya. 2.10.5 Oke. Saya langsung buatkan CP-nya. CP adalah 8,448 ditambah 0,57 x 10 pangkat. Sekarang ya, kita agak turun ya. Pangkat. Negatif 2. Temperatur. Dikurang. 0,2159 dikali 10 pangkat negatif 5 temperatur kuadrat. Ditambah 0,3059 dikali 10 pangkat negatif 9. T pangkat 3. T pangkat 3. Oke, ini sudah ada dan saat ini satuannya dalam bentuk BTU per LB mol. Awalnya, awal CP itu bersatuan BTU per LB mol derajat Fahrenheit ya. Oke. Ini ingin di-convert jadi Joule ya. What is Joule? Joule per gram mol Kelvin. Oke. Kita akan ubah ya. Silahkan ya, maksudnya mau satu-satu atau gimana. Saya biasa, intinya adalah menjabarkan. Jadi, saya akan lakukan langkah dengan langkah ya. Saya akan urus yang ini dulu. Karena ini sudah pasti satuannya dalam bentuk demikian. BTU per EEL B mol. Oke. Saya akan kalikan dulu BTU-nya. Sebentar saya ambil, apa namanya, tabel konversi ya. Oke. BTU ke Joule ya. BTU. Mana sih BTU Joule? Oke, BTU-nya adalah... Bentar ya. 10,5435 ya. 10,54,35. Ini adalah Joule. Ini adalah 1,BTU. Oke, sudah coret. Terus kita... LB mol itu 2,20462 LB. Jadi, sebenarnya LB saja sudah cukup ya. Sebenarnya, ya tapi suki lah ya. Karena kalau mol itu kan dia ngikutin maunya apa ya. Jadi, tidak terlalu itu ya. Ini kan jadi 1, 1 kilo ya maksudnya ya. 1 kilo. Tapi karena ini gram mol, jadinya masuk ke gram. Jadi, 1 kilo itu kan seribu gram. Ya, karena sini tulisnya gram mol. Gram mol itu bukan GR ya. Seperti ini. Gram mol. Oke. Setelah itu, kita masuk ke derajat Fahrenheit. Nah, derajat Fahrenheit kemarin sudah ya. Berarti tinggal di convert aja. Kalau untuk... Apa namanya? Untuk ke Celsius-nya. Tapi ini maunya Kelvin. Nah, ketika Kelvin... Sebenarnya kan begini ya. Jadi kan derajat Fahrenheit sama dengan 1,8 Celsius ditambah 32. Terus kalau kita nyari Kelvin itu kan sebenarnya derajat Celsius ditambahkan 273 ya. Nah, ini sudah umum kamu tahu. Nah, jadi kalau kita mau memasukkan... Fahrenheit tadi adalah 1,8 Celsius ditambah 32. Maka kalau Kelvin itu adalah Celsius ditambah 273. Sebenarnya dari sini nih. Kita pecahkan. Yaitu F dikurang 32 adalah 1,8 Celsius. Jadi, F dikurang 32 dibagi 1,8 adalah Celsius. Jadi, disini nih kita masukkan. Kelvin adalah... F dikurang 32 dibagi 1,8 baru ditambah 273. Kalau saya tambah 100 ya. Oke. Jadi, yang sebelah sini nih. Kamu atur. Kan dia di atas derajat Fahrenheit-nya. Berarti kan kita mau ngubah ke Celsius dulu kan ya ceritanya. Jadi, ini tuh. Sini. F dikurang 32 dibagikan 1,8. Terus, disini tuh sebenarnya adalah... Delta-nya Celsius ininya. Nah, ini udah ditambah 273. Ini dikurungkan. Nah, jadi seperti ini. Ini diselesaikan dulu ya. Sebenarnya kamu nggak perlu pakai delta F atau delta Celsius ya. Langsung ke sini juga boleh. Nah, seperti ini juga oke. Ini baru yang 1 ya. Nah, terus yang lanjut ke sini nih. Kalau yang ini sudah punya satuannya adalah BTU per L bemol. Yang ini tinggal diubah ke derajat Fahrenheit. Oke. Sama aja sih sebenarnya, Maya. Oke. Kita enter aja ya biar ketahuan tuh soal ya. Dikalikan. Oh, ini belum saya kali ya. Ini sama ya. Ini saya buat warna merah agar tahu kalau ini adalah yang soalnya. Nah, kalau yang ini. Ini tuh udah satuan seperti ini. T-nya belum ya. Ya, T-nya tuh belum. Apa namanya? Ini kan dikali ya. Maksudnya dikali. Jadi, sebentar ya. 0,28. Satu kesatuan utuh ya. T-nya. Oke, lanjut jadul ya. Jadi, dari yang di sini. Dikalikan dulu dengan sama pembilang seperti ini. Oke, sama. Nah, yang T-nya ini. Ya. T-nya ini belum. Ceritanya. Belum dikalikan. Karena yang sebenarnya ini nih. Rangkaian satu ini tuh. Satunya udah BTU, L bemol, derajat Fahrenheit. Ya. Ini kamu bisa buka di... Konten di... Apa namanya? Di buku kamu ya. Itu tentang... Apa? Temperatur conversion ya. Conversion ya. Itu bisa kamu lihat. Ada di halaman. Ini kan 127 ya. Kita buka 100 mungkin ya. Oh, kan. Kebetulan soal itu sama dengan yang ada di latihan. Bentar ya. Naik ke atas. Nah, ini dia. Sama seperti di sini. Ya, jadi dia udah dikasihkan. Nah, ini kan satuannya sudah nih ya. Ini bisa kamu buka di video selanjutnya sebelumnya. Nanti saya kasih link videonya ya. Cara menghitungnya. Karena ini sebenarnya dua kali langkah ya. Dibilang. Jadi, jangan ngira yang ada T-nya itu... Derajatnya gak ada yang ini nih. Ini sama mirip dengan tugas... Ah, sorry. Materi yang diberikan sama saya sebelumnya. Ada di halaman 90 ya. Saya balik lagi ke halaman 127. Di sini terus saya... Berarti ini baru yang T ya. Eh, sorry. Ini baru yang ini T-nya. Itu berarti dikalikan lagi dengan ini. T yang ini ya. Karena T-nya satuannya Fahrenheit. Seperti ini. Dikalikan. Nah, gimana dengan yang untuk yang T kuadrat? Ini kan T ya. Ya, tinggal kamu tambahkan ini. Jadi, pangkat dua. Ya. Nanti gimana dengan angka yang ini? Sama. T-nya jadi pangkat tiga. Ya. Jadi, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Nanti kamu bisa flashback dengan apa yang kamu kerjakan sebelumnya. Atau materi kuliah sebelumnya ya. Itu aja untuk yang temperatur. Ya. Nanti lanjut lagi ke... Mana? Ke yang nomor selanjutnya. Yaitu pressure and hydrostatic heat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel DCU. Dan saya ucapkan selamat pagi. Sampai jumpa lagi di channel DCU.